Al-Qurdubin Sifat Allah yang maha rahim Maha penyayang Allah jadikan kita ini Makhluk hidupnya itu berpasang Pasangan Kita gak ngebayang Kalau gak ada perempuan Mau nandokin kemana kita ya gak Ya ya oleh khawat Pusing kita Coba 3 tahun aja gak cuti pusing Gimana gak ada perempuan Nabi Adam saja Sempat ngeluh Sama Allah subhanahu wa ta'ala Coba antum baca dalam kitab Kisah sulam dia Syukur berarti namanya interaktif ini Itu tanda Sifat sayangnya om Sama perempuan juga Gak munafik lah Gak ada laki-laki pusing juga dia Ya ini interaktif aja udahlah Gak ada ceramah Gak ada Ini interaktif aja Masalahnya kalau gak kayak gini Ngantuk Jadi betul-betul rahim banget Allah itu Rahim Penyayang banget Tau betul kebutuhan Nabi Adam Allah ciptakan sitihawa Ya Cuman manusia Biasa Napsunya itu gede Baru melihat Ada perempuan di sampingnya Nabi Adam langsung ketip-kedip-kedip-kedip Pengen cepat-cepat ngerubut Nanti dulu Adam Kamu harus sesuai Mengikuti aturan saya Kata Allah Maka diciptakanlah Akdun nikah Dalam salah satu riwayah Beliau dinikahkan dengan Mas Kawin Salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Sudah diciptakan pasang-pasangan Kalau laki seneng sama perempuan Maka kalau laki seneng sama laki Berarti menyalahi aturan Oh perempuan Senengnya sama perempuan Dia lebih berlangsak lagi Sudah menjadi sunnatullah Ketetapan Allah yang pasti Gak boleh dilanggar Untuk Keteraturan hidup Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan setiap risalah Yang dibawa oleh para nabi dan rosunya Ditetapkanlah namanya nikah Makanya An nikahu Wahia Nau'un min anwa'il ibadah Nikah ini adalah Satu macam dari sekian Banyak macam-macam Ibadah Dari sekian banyak ibadah Kalau bagi Rasul Cabangnya ibadah itu ada 60 Mungkin sekiannya adalah Nikah Bahkan nikah ini adalah Penyempurna dari setengah agama Penyempurna Kalau boleh persentase mungkin 25% Ada dini Manta zawwaja Fakub domina nisfu di Dini Fal yattakillah Nisfal Baqi Barang siapa yang menikah Maka sungguh dia telah Menyempurna Setengah agamanya Fal yattakillah Maka bertakwalah Kalian Dari setengah yang tersisa Seperti itu Nikah ini Subhanallah Ikhwatan iman Rahimakumullah Semuanya bernilai ibadah Semuanya bernilai Ibadah Namun Karena semuanya bernilai ibadah Maka otomatis Ya Tidak hanya begitu saja Allah memberikan Pahala-pahala ibadahnya Maka Allah pun membebani Pada setiap orang yang Melaksanakan nikah Itu tersusun Makanya mas Fahmi Ketika anda Qobil itu Anda terima Maka sungguh beban seluruhnya Ada pada Pundang Antun Kalau istri kalian Tidak berjilbab Maka yang pertama kali Akan dimintai Pertanggungjawaban adalah Suami Istri kalian Meninggalkan Solat lima waktu Maka yang akan Dimintai pertanggungjawaban Adalah Suami Si perempuan Tidak tahu Tata caranya Bersuci dari Haid Nifas Setelah berhubungan Badan Kalau tidak Dikasih tahu Sama suami Maka yang dimintai Pertanggungjawaban Adalah Suami Semuanya dibebani Kepada suami Tapi Pahalanya pun Sebesar Beban yang ditikul Oleh suami itu sendiri Ketika suami Mengajarkan kepada Istri Prihal Fikih Sampai Istri itu Paham Istri punya Anak perempuan Terus Menjadi sedekah Jariah Dan ilmu Yang bermanfaat Yang terus Mengalir kepada Suami Sampai dia Kembali Dan menghadap Allah Subhanahu Wata'ala Kulu Bernilai Ibadah Semuanya Bernilai Ibadah Makanya Dalam Quran Dikatakan Man Anfaqa Suami Yang bisa Menginfakkan Bisa menafkahi Istri dan Anak-anaknya Satu dirham Itu Pahalanya Bagaikan dia Berinfak Di jalan Allah Seribu Dinar Sementara Satu Dinar Itu adalah Seribu Dirham Berarti Satu Dibanding Satu Juta Satu Dirham Logikanya Ketika kita Menafkahi Istri 50.000 Seumpamanya Maka Akan Bernilai Berapa 5 Juta Maka Dari 5 Juta Itu Maka Dari 50.000 Itu Kenapa Seharu logikanya Ini Teman-teman Sekalian Ketika Istri Itu Makan Dari Apa Yang Telah Kita Nafkakan Kepadanya Anak Kita Makan Dari Apa Yang Telah Kita Berikan Kepada Mereka Anak Istri Kita Bisa Solat Anak Kita Bisa Ngaji Semuanya Bernilai Ibadah Buat Suami Semua Bernilai Ibadah Ya Ketika Kita Masih Sendiri Mungkin Bahala Ya Sifatnya Selesai Sampai Disitu Tapi Ketika Kita Sudah Berkeluarga Semuanya Bernilai Sedekah Jariah Semua Bernilai Sedekah Jariah Bahkan 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 Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan satu niat untuk menginfak atau menafkahi anak istrinya Maka dia sudah berjalan di jalannya Allah SWT Namun ikhwatal iman rahimakumullah aizha ufillah Tentu kita juga harus punya pengetahuan tentang aturan-aturan berkeluarga Berumah tangga Ya Yang menjadi kewajiban dan hak diantara keduanya Allah SWT dalam surah At-Tolak mengatakan Wa askinuhunna min haytusakantum miwujdikum Menurut kemampuan kalian Jadi kita harus menyediakan Papan Tempat Tinggal Di mana Kalian Tinggal Sesuai dengan kemampuan Kita Mas Pahmi sebagai TKI Karena anda sekarang sudah berkeluarga Tidak boleh tinggal sendiri-sendiri Ya Mbak Ningnya tinggal di pabrik sendiri Mas Pahmi tinggal di pabrik sendiri Tidak boleh Tidak boleh Harus ngontras Karena tanggung jawab suami ketika istri itu keluar Tanggung jawab suami ketika istri itu kesiangan Salat subuhnya Tanggung jawab suami ketika istri itu bersolek untuk orang lain Hei Perhatikan itu Selama istri itu keluar dari rumahnya dia bersolek untuk orang lain niatnya Maka selama itu dia tergolong daripada tabarus dan suaminya tergolong daripada orang-orang yang membiarkan bersolek untuk orang lain Makanya berat akan tetapi Pahalanya juga menggunu Subhanallah Ketika kita memerintahkan kepada istri untuk membaca Al-Quran Selama istri itu membaca Al-Quran Suaminya pun mendapat pahala Subhanallah Subhanallah Al-Quran yang langsung dikontrakan Kalau belum punya rumah Yang perlu diperhatikan setiap Allah memerintahkan dalam satu ayat berarti Allah telah menyimpan satu hikmah tersendiri Satu kebaikan yang tersimpan yang tidak pernah kita mengerti Wah mumpung anak satu-satunya Bapaknya kaya punya penggilingan padi yang banyak Iya Kalau dua hari tiga hari jadi wadal gimana Jangan ya khuatan Ngontrak kalau bisa Dan memang khuatan iman rahimahkumullah sejauh saya alami Kalau sudah misah dari Maaf ya Dari orang tua Subhanallah Sesulit apapun Allah kasih jalan keluar Sebisa Ini buat gambaran yang masih pujangan ya Siap-siap Berarti Tugasnya pertama tadi menidik secara agama Yang kedua harus menyediakan papanan Untuk kebaikan rumah tangan Kua askinu Supaya mendapatkan ketenang Ketenang Tuh Seperti itu Coba kita lanjutkan lagi Ayat berikutnya Liunfiq zu sa'atin min sa'atih Wa mankudera alaihi fallunfiq mima'atahu Allah Liunfiq zu sa'atin min sa'ati Untuk menafkahi mereka para istri-istri itu Zu sa'atin bagi mereka yang memiliki keluasan Min sa'atihi dari hasil usahanya Menurut kemampuannya Ya Lagi-lagi Ya menurut kemampuannya Berarti Dari menyediakan tempat tinggal Plus menafkahi istri Semuanya menurut kemampuannya Berarti itu adalah haknya Istri Kewajiban daripada Suwami Cuman Kuncinya Wahai istri Ya Wahai para calon ibu Ya Wahai ukhtifillah Kuncinya Dua Kata Ibnu Mas'ud Karena sesuai dengan Kemampuan Berarti kemampuan Seseorang itu Berbeda-beda ya pak Ya Ada yang Ya kalau ex-Korea Insyaallah Insya Insyaallah Insyaallah Kuncinya dua Dalam berumah tangga Al-imanu Nau'ani As-syukru Was-sabru Katanya gitu Kata Ibnu Mas'ud Kuncinya syukur dengan Sabar Ya kalau memang Tahap pertama harus ngontrak Ya sabar Masih banyak Habis nikah juga Nengontrak-ngontrak Kasi yang dicek-cokin Sama mertua Masih banyak Ya Bersyukur Suami saya tanggung jawab Jadi akan tempat tinggal Ya Syukur dengan sabar Subhanallah Ikhwata'l-iman Rahimah Ya kalau memang Suami saya Mampunya Satu hari Lima puluh ribu Ya syukurin Alhamdulillah Ya Harus sabar Jadi intinya Garis besarnya Bagi seorang Suami Tanggung jawabnya Adalah Wa'ashiruhunna Bilma'ruf Udah garis besarnya Gitu saja Menggaulim mereka Mendidik istri Wa'ashiruhunna Bilma'ruf Dengan Baik Baik Kiswahnya Baik Nafkahnya Ataupun Bermu'amalah Setiap hari Nah tanggung jawab Istri bagaimana Ya Atau'zawz Menta'ati Suami Bagaimana cara Menta'ati suami Berkhidmah Kepadanya Berkhidmah Apa Melayaninya Dengan sepenuh hati Ya Itu bernilai ibadah Yang sangat besar Ketika menyediakan Masakan yang paling enak Suami itu makan Ya Jadi lahap makannya Jadi suami Bisa sholat Bahkan ditambah dia Bisa sholat malam Aduh Istri juga dapat pahala Akibat dari makanannya Yang dimakan oleh suaminya Ya Istri pulang Apa Suami pulang kerja Istri yang mencuci pakaiannya Ya Masya Allah Sama Ya Itu bernilai ibadah juga Melayani suami juga Ya Walaupun dalam posisi ngantuk Apa tetap Itu bernilai Ibadah Bahkan orang-orang Atau istri-istri yang menolak Suaminya ketika diajak Untuk itu Maka sungguh Dia akan dilaknat oleh Malaikat sampai Pagihan Jadi semuanya Bernilai ibadah Makanya kalau boleh saya Misalkan Nikah ini adalah Satu tiket Untuk memasuki Tempat rekreasi Yang semuanya Tempatnya indah Semua Makanya dikatakan Lias kunu Litas kunu Ibadah Untuk mendapatkan satu ketenangan Di dalam Berumah tangga Seperti itu Karena tahapan-tahapan kita Sebelum nikah itu Sebenarnya ada tiga Ikhwatan iman Ada namanya Ta'aruf Tafahum Dengan Taka Takaful Ta'arufnya jangan lama-lama Kalau kalian sudah kenal Cewek jangan lama-lama Takut mendekati zina Ya Ini teman-teman yang masih bujangan Kalau kalian kenalnya disini Cepat-cepat Sudah nikah saja Tafahumnya Saling memahaminya Nanti setelah nikah Kalau kalian Ta'arufnya lama-lama Pacarannya lama Takut mendekati zina Kalau mendekati zina Biasanya Allah Itu akan menyulitkan Perkara berikutnya Karena tiga dosa besar Yang akan selalu dihukum Walau Allah Subhanahu wa ta'ala Berkelanjutan Syirik Membunuh Dan Zina Atau hal yang mendekati zina Walladina layat una Itu Yang pernah kita bicarakan Sama-sama Makanya Orang-orang yang pacarannya lama Biasanya Dapat keturunannya itu lama Benar itu Kenapa? Ya karena dia sudah Melakukan zina terlebih dahulu Sebelum menikah Pegangan tangan Pegangan tangan Kurang Sana sini Ya sudah Kayak gitu Ya Akhirnya Yalqa'asam Akan terus Dikalungi dengan Berbagai adab Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya bisa diperhatikan Teman-teman sekalian Kalau orang Sampai hamil Di luar nikah Ya bisa perhatikan Kalau enggak Dari mata pencahariannya Dari anak-anak Yang ia hasilkan itu Kalau enggak itu Rumah tangannya penuh cekcok Kalau enggak itu Usahanya terus Akan mengalami kebangkuran Dan lain sebagainya Sebenarnya Harus interpaksi mungkin Itu adalah akibat dari Buah Perzinahan Atau hal yang mendekati sini Sebelum dia Menikah Udah taruhnya Jangan lama-lama Saya juga sama Melihat istri saya itu Sekali doang Makanya Monica juga bingung Aduh istri saya kayak apa Udah lah urusannya nantilah Sudah nikah Baru pegang ubun-ubunnya Kang pahmi Sebelum kalian berkumpul Allahumma inni as'alukal khara Wa khara ma jabalka Wa na'udhibika Wa'udhibika minasyari Wa syari ma jabalka Insya Allah tuh Istri galak jadi nurut Istri cerewet jadi diam Istri banyak menutup jadi Legau Nerimo Betul Ya Istri males jadi Faji Istri cerewet jadi Cantik insya Allah Setelah itu Sholat dulu dua rokaat Wudhu Ayo sayang Kita wudhu dulu Wudhu Sholat dua rokaat jamaah Ini kelas kakak ini Ngajinya ini Ya Baru Setelah sholat sunnah dua rokaat Terserah Mawaddat dan warohma Urusan cinta kasih Sampai yang berdua Ya Ya jangan asyik dulu Tuh gitu Ya doanya Semuanya pakai aturan Ya 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 dinamika di dalam rumah Tangga pun banyak Nanti Cek cok apa itu hal Ya namanya Dinamika ya gak Warna-warnilah Dalam rumah tangga Seperti itu Makanya Kuncinya dua aja dipegang Syukur dengan sabar Itu tadi Syukur dengan Dengan sabar Kekuatan iman Ada yang lebih terpenting Bahwa sesungguhnya Setiap apa yang kita lakukan Rumah tangga kita Anak yang kita hasilkan Mempergaului istri kita Semuanya saja Akan dimintai pertanggung jawaban Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya semuanya Akan dimintai pertanggung jawaban Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Sampaikan sama istri kita Ya Wahai dek Umur kita sudah berapa Berapa Tahun lagi Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Ini ngaji lagi Ini ngaji Ada sedikit tinggi lagi Ya Sudahlah Gak usah diriputin Ya Ya memang Rizkinya segitu Ya Yang penting kita Sama-sama Terus Meningkatkan amal ibadah Ada yang lebih terpenting Adalah terus Kita meningkatkan Amal ibadah kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang bisa Saya sampaikan Ayuhalikhu Rahimahumullah Mudah-mudahan Ada manfaatnya Bagi teman-teman Yang belum menikah Cepatlah menikah Ya Karena pahalanya Sangat-sangat Amat besar sekali Telah disediakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Mudah-mudahan Ada manfaatnya Marilah kita tutup Dengan kafaratul majlis Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Ila anta Astaghfirullah wa ta'ala Bila'ih Mudah-mudahan Kafaratul majlis ini Menjadi satu doa Buat kita semua Sehingga majlis ini Betul-betul dirudai Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Adanallahu Ayyakum Ajma'in Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Wa alhamdulillahi Rabbil anamin Rabbana la ilaha Ila anta Ya Allah Subhanaka Inna kunna Mina zalimin Rabbana Zalamna Anfussana Wa illam Taghfir lana Wa tarhamna Lanakunanna Minal khasri Ya Allah Banyak kemaksiatan Yang telah kami Berbuat Banyak kezaliman Yang telah kami Berbuat Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sungguh kejihati ini Ya Allah Banyak kemaksiatan Telah kami Berbuat dari mulut Dan risai Dari mata Dan pendengaran kami Ya Allah Zalamna Anfussana Zulman Kafir Fa illam Fa illam tagfirlana Wa tarhamna Lanakunanna Minal khasri Rabbana La tuzikkulubana Baada Idhadaitana Wahab lana Min ladun Karahmatan Innaka Antal wahab Ya Allah Jangan kau Jangan kau Palingkan hati kami Setelah kau Berikan kami Hidayah Rabbana 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 Ya Mukallibal Kulub Sabbit Kulubana Alal Iman Wa Alas Sabilit Ta'ati Wal Istiqamah Wahizat yang Membolak Balikan hati Ya Allah Tetapkan hati kami Dengan Keimanan Dengan Jalan Ketaatan Dengan Istiqamah Di dalam Ibadah Ya Allah Allahumma Inna Na'udh Bika Minal Kufri Wal Faqri Wa Na'udh Bika Min Shari Azab Al Qabri Rabbana Kami Berjamaah Pada hari ini Ya Allah Berlindung Kepadamu Dari Kekufuran Ya Allah Dari Kekufuran Ya Allah Kami Berlindung Kepadamu Dari Kefakiran Dan Kekurangan Ya Allah Yang Menyebabkan Kami Syirik Yang Menyebabkan Kami Kufur Yang Menyebabkan Kami Meminta Sesama Makhluk Ya Allah Antal Ghani Antal Ghani Wanahnul Fukara Muka Zat Yang Maha Kaya Kami Sungguh Fakir Ya Allah Jamanku Berikan Satu Cobaan Yang Menyebabkan Kami Kufur Dan Nikmat Ya Allah Jangan Kutimpakan Kepada Kami Kemiskinan Dan Kefakiran Ya Allah Sehingga Kami Selalu Memohon Sesama Makhluk Wala Na'udh Billahi Kami Tau Ya Allah Dari Al-Quran Kami Tau Dari Risalah Dan Hadis Rasul Tentang Dahsyatnya Siksa Alam Kubur Ya Allah Ya Allah Hindari Kami Dari Siksa Alam Kubur Itu Ya Allah Selamatan Kami Dari Siksa Alam Kubur Ya Allah Ya Allah Dari Sisa Umurku Ini Ya Allah Teguhkan Iman Kami Ya Allah Mudahkan Lisan Kami Di Akhir Hayat Kami Dengan Kalimat La Ilaha Illallah Allahumma Jal Wayassir Akhir Kalamina La Ilaha Illallah Wa Anna Muhammad Rasulullah Allahumma Arhamna Wagfir Lana Wa A'fu Anna Wa Afina Bir Rahmatika Ya Arham Ar-Rahimina Nastaghiz Rabbana Atina Fid Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Tawakina Adab Anar Wassalam Allah Ala Sayyidina Muhammad Subhan Rabbika Rabbil A'izzati Amma Yassifun Wassalamun Ala Mursalina Walhamdulillahi Rabbil Anamin Terima kasih saudara-saudaraku sekalian dan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terus kita tegakkan majlis-majlis perkumpulan-perkumpulan yang selalu menegakkan kalimat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Karena Ini Satu Apa Namanya Itu Satu Wasilah Agar Kita Betul-betul Mendapatkan Kebahagiaan Hidup Di Dunia Ya Makanya Kalau Ditafsirkan Secara Bebas Nanti Ayat Berikutnya Kalau Ditafsirkan Secara Bebas Oleh Doktor Sa'ad Dalam Kitab Taisir Tafsir Itu Dikatakan Kalau Kamu Pengen Punya Tempat Tinggal Yang Megah Lagi Mewah Ikuti Bisnis Bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Masakinah Tayyibah Disitu Ada kalimat Tempat Tinggal Yang Baik Megah Mewah Berkecukupan Semuanya Ada Ya Ikuti Bisnis Multimarketing Allah Apa Itu Hal Seperti Ini Mengajak Orang Lain Kejalan Kebajikan Mandallah Ala Khairin Falah Misdu Ajrin Fa'ili Mengajak Orang Lain Ya Dan Doa Doa Jama'i Insyaallah Betul Betul Mestajab Kalau Kalian Sulit Datangilah Jama'ah Jama'ah Imam Hassan Al-Basri Berpesan Pada Tiga Hal Perbanyak Perbanyak Dialog Dengan Allah Atau As-Solah Perbanyak Hadiri Majlis Ilmu Dan Perbanyak Hadiri Majlis Zikir Insyaallah Tajud Halawat Al-Iman Akan Mendapatnya Manisnya Iman Kalau Manisnya Iman Ya Pasti Manisnya Hidup Ibi Khawad Al-Iman Rahimakum Allah Saya Sebelumnya Mohon maaf Hadan Allah Ayyakum Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sedikit Informasi Dari Kedua Mitra Bumita Kang Fahmi Bahwasannya Insyaallah Waalaikumsalam Tanggal 16 Februari Asyara Maret Asyara